Markis Kido semasa hidupnya telah menjadi salah satu pemain bulu tangkis andalan Indonesia. Pada Senin 14 Juni 2021 malam, dunia bulu tangkis nasional berduka setelah Markis Kido dikabarkan meninggal dunia. Markis Kido meninggal dunia di usia 36 tahun, selesai bermain bulu tangkis di Gor Petrolin, Alam Sutera, Tanggerang. Diduga, Markis Kido meninggal akibat serangan jantung, di mana dia tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Pertolongan pertama diberikan oleh rekan-rekannya, namun mantan pemain ganda putra peringkat satu dunia itu tak terselamatkan. Kabar tersebut tak ayal membuat ibunda Markis Kido, yakni Zul Asteria, merasakan duka yang begitu mendalam. Dengan tegar, Zul Asteria menyebut bahwa Markis Kido memang ingin menjalani hidup beran matinya di lapangan bulu tangkis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!